Intro Ratusan warga bersama Kapol Res Batubara sambut ke pulangan 6 orang nelayan asal Indonesia yang ditahan di Malaysia. 6 orang nelayan tersebut ditahan oleh polisi di Raja Malaysia selama 54 hari lamanya, sebelum akhirnya bisa kembali pulang ke kampung halaman dan bertemu kembali dengan keluarga. Kepulangan ke 6 orang nelayan ini merupakan keberhasilan dari negoisasi pemerintah Kabupaten Batubara di mana Bupati Batubara mengutus kuasa hukumnya Darius untuk mengurus administrasi agar ke 6 nelayan yang ditahan dapat segera dipulangkan. Kapol Res Batubara KBP Robin Simatupang mengatakan ke 6 nelayan asal Medang Deras Batubara tersebut awalnya berlayar untuk mencari ikan dan memasuki perairan Malaysia, lalu ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia. Bupati Batubara akhirnya berinisiatif untuk mengutus kuasa hukumnya menjembatani permasalahan ke pemerintahan di Raja Malaysia. Dan semoga ke depan tidak terjadi lagi permasalahan yang dialami oleh para nelayan Batubara. Desa ini maju dan bertendang. Ya, 6 nelayan waktu itu berlayar mencari ikan ke lautan, mungkin lewat koordinat ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia. Namun kemudian bersama Pak Bupati, kemudian toko masyarakat nelayan di sini, di Kepala Dinas Sosial melakukan penurusan penurus ke Malaysia. Nah, tepatnya hari ini ke enam nelayan kita sudah dikembalikan dan itulah kita sambut, kita lakukan syukuran supaya di kemudian hari mereka selamat, sejahtera, dan tidak ada lagi permasalahan. Imboyan kita tentunya, kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Setiap nelayan itu harus tahu ya, koordinat mencari ikan, tidak melanggar aturan, tidak melanggar aturan internasional, sehingga nantinya itu tidak terjadi permasalahan untuk mereka. Zulkifli, salah seorang nelayan yang ditahan, mengatakan mereka berlabuh sampai di perairan Aceh. Di sana mereka dihampiri oleh speedboot dengan dua orang bersenjata lengkap. Mereka dirampok oleh dua orang bersenjata tersebut dengan mengambil peralatan GPS mereka. Dan selama dua hari mereka terombang ambing di lautan yang akhirnya mereka melihat kapal motor berwarna putih yang ternyata kapal motor tersebut milik polisi laut di Raja Malaysia. Mulanya kami Pak mencari ikan di Indonesia, di Indonesia tapi di seputar Aceh. Ketika itu dua malam di Aceh, saya sudah berlaku mencari ikan, ada hasil sikit. Lalu jam 4 sore, saya didatangkan speed, speed kecil dengan dua orang. Dia pakai bersenjata, lalu dia masuk ke kapal saya. Dia tanya duit saya, duit saya tak ada. Lalu sempat saya dipukul di sini tiga kali. Setelah itu dia nampak GPS, dia ambil. Lalu kamu pulang. Itu sahur pun sempat dia potong. Kita kasih kami tarik lagi. Lalu setelah itu kami pulang. Pulang mengarah balik. Mengarah balik. Kami tak tahu arah balik itu ke mana. Hutan tak ada nampak. Setelah itu dua hari dua malam saya berjalan. Pada jam 9 pagi saya jumpa kapal putih. Kapal putih. Lalu saya panggil dia. Rupanya polisi Malaysia. Berapa hari Bapak di Malaysia? 5-4 hari. Ini Pak atas dipulang oleh pemerintah. Gimana perasaan Bapak? Dengan senang hati Pak. Dengan senang hati. Saya cukup terima kasih kepada pemerintah kita. Tanggung jawab dengan kami Pak. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!